Suling Pusaka Kemala Jilid 7 Sementara itu, Han Lin juga digembleng oleh Bu Beng Lo Jin di puncak bambu, sebutan puncak di mana dia tinggal karena puncak itu ditumbuhi banyak bambu dari berbagai jenis. Karena sudah 5 tahun lamanya digembleng ilmu silat oleh Gobi Sam Sian, maka Han Lin memiliki dasar yang amat kuat dan yang sealiran dengan pelajaran ilmu silat Bu Beng Lo Jin. Setiap bulan sekali Han Lin mendaki puncak awan putih untuk belajar ilmu silat dari Chang Hian Hwesio seperti telah dijanjikan Hwesio itu. Tiga hari dia mempelajari teorinya dan dilatih ketika dia kembali ke puncak bambu. Karena sering datang belajar di puncak awan putih, dengan sendirinya Han Lin menjadi sahabat baik dari Aseng. Aseng adalah murid Chang Hian Hwesio, maka masih terhitung saudara seperguruannya dan karena Aseng berusia 16 tahun, setahun lebih tua dari Han Lin, maka Han Lin menyebutnya Su Heng, kakak seperguruan, dan Aseng menyebut Sute, adik laki-laki seperguruan. Kepada Han Lin sikap Aseng yang ramah dan rendah hati membuat Han Lin suka bersahabat dengannya, bahkan seringkali dua orang pemuda ini berlatih bersama. Han Lin juga seorang pemuda yang pandai membawa diri. Setiap kali berlatih dengar Aseng, dia tidak pernah memainkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Bu Beng Lo Jin, melainkan berlatih dengar ilmu yang dipelajarinya dari Chang Hian Hwesio sehingga Aseng dapat mengimbanginya dengan ilmu yang sama. Dari Chang Hian Hwesio, mereka menerima pelajaran beberapa macam ilmu silat. Hwesio sakti itu mengajarkan permainan senjata tongkat bambu yang disebut Iliong Tung Hoat, ilmu tongkat naga awan, yang gerakannya lembut seperti gerakan awan tertiup angin, namun dasyat seperti amukan seekor naga. Juga Hwesio itu mengajarkan ilmu silat tangan kosong yang dasarnya dari ilmu silat Leong Kun, silat naga, dari Siao Wen Pai, yaitu yang disebut Sin Leong Chiang Hoat, Silat Tangan Kosong Naga Sakti Dua macam ilmu ini lebih dulu jajarkan dan setiap bulan sekali kalau diadatang ke puncak awan putih, Han Lin tentu berlatih bersama Aseng dalam dua macam ilmu silat itu. Ternyata keduanya memiliki bakat besar. Bahkan dalam hal Sin Kang, tenaga sakti, dan Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, keduanya juga seimbang. Melihat kemajuan dua orang muridnya, Chang Hian Hwesio merasa gembira sekali. Pada suatu hari, seperti biasa Han Lin datang menghadap Chang Hian Hwesio dan mendengarkan petunjuk-petunjuk Chang Hian Hwesio untuk menyempurnakan gerakan In Leong Tung Hoat. Berlatihlah sebaiknya dengan Aseng agar kalian bersama-sama mendapat kemajuan, kata Chang Hian Hwesio sambil memandang wajah cucu buyuk keponakan Tung. Dia dapat membayangkan persamaan antara wajah Han Lin dan wajah kaisar Chang Tung. Dahinya yang sama lebar, metu yang tajam mencorong penuh kewibawaan. Baik, lo suhau, nah, sekarang carilah Aseng. Mungkin dia sedang mengerjakan pencabut rumput di ladang sayur. Akan tetapi tidak apa, ajaklah dia untuk berlatih. Sendiri mendapat kesempatan baik kalau berlatih denganmu daripada dengan dua orang suhengnya yang jauh lebih tua. Han Lin lalu mencari Aseng di belakang pondok dan benar saja, pemuda itu sedang mencabuti rumput di ladang sayur sawi. Tanpa diminta Han Lin cepat membantunya dan setelah selesai, keduanya lalu pergi ke lapangan rumput di dekat ladang untuk berlatih silat. Kita berlatih In Leong Tung Hoat, Su Heng. Ada beberapa gerakan yang kurasakan masih sulit, kata Han Lin. Aku yang mendapat bimbingan kedua orang suheng nelayan gu dan petani nelay juga masih mengalami kesulitan, suheng. Memang In Leong Tung Hoat merupakan ilmu tongkat yang sukar dipelajari, banyak perkembangannya yang harus kita buat sendiri, keduanya lalu mengambil dua batang pangkat bambu dan mulailah mereka bertanding untuk berlatih. Gerakan kedua orang muda yang kini usianya sudah 17 tahun itu cepat dan juga bertenaga setiap kali tongkat mereka bertemu, berasa getaran dari beradunya dua tenaga yang dasyat. Setelah berlatih tongkat, mereka lalu berlatih ilmu silat tangan kosong Sin Long Chi Yang Hoat, silat tangan kosong Pagda Sakti, dan kembali keduanya bergerak cepat dan mantap sekali. Setiap gerangan mendatangkan angin mengiuk dan tangan mereka bergerak sedemikian cepatnya sehingga tampaknya mereka memiliki lebih dari dua tangan. Keringat membasai leher mereka ketika mereka berhenti berlatih. Sambil mengusap keringat di leher dengan ujung lengan bajunya Han Lin bertanya, Suheng, setelah Hengka selesai belajar ilmu kepada Suhau, apa yang akan kau kerjakan mendapat pertanyaan itu, yang datangnya tiba-tiba dan tidak disangkanya sama sekali, Aseng menatap wajah Han Lin dengan tajam dan dia lalu menundukkan mukanya, menghela nafas panjang menjawab. Kalau aku telah selesai belajar Suhu menyuruhku turun gunung, yang pertama-tama ku kerjakan adalah menyelidiki dan mencari para pembunuh keluarga ku, Ah, Suheng. Bukankah lo Suhu telah mengajarkan bahwa tidak baik bagi kita untuk mendendam, dan perbuatan yang lahir dari dendam adalah kekejaman dan kejahatan? Aseng memandang wajah Han Lin dan tersenyum. Aku tidak mendendam, Suheng. Akan tetapi aku percaya bahwa orang-orang yang sudah melakukan kekejaman seperti itu, membantai sepuluh orang yang tidak berdosa, tentu akan tetap menjadi manusia-manusia jahat yang perlu dibasmi. Kalau aku membasmi mereka, bukan karena mendendam, melainkan untuk membasmi kejahatan seperti yang diajarkan Suhu. Dan engkau sendiri, Suteh? Apa yang akan kau lakukan setelah engkau selesai berguru Han Lin tidak menjawab, melainkan termenung dan beberapa kali menghela nafas panjang? Suteh, semenjak kita berkenalan dan menjadi saudara seperguruan, aku belum pernah mendengar tentang riwayatmu. Engkau sendiri sudah tahu akan riwayatku. Seluruh keluarga ku terbunuh oleh orang-orang jahat. Aku hidup sebatang kere dan ditolong oleh Suhu. Akan tetapi bagaimana dengan engkau? Aku yakin engkau mempunyai riwayat yang menarik karena aku melihat engkau bukan seperti orang muda biasa. Ataukah engkau belum percaya kepadaku sehingga tidak mau menceritakan riwayatmu kepadaku? Bukan begitu, Suheng. Akan tetapi, akan tetapi apakah, Suteh? Sudahlah, kalau engkau tidak percaya kepadaku, jangan ceritakan dan biarlah engkau tetap merupakan seorang yang penuh rahasia bagiku. Lo Suhu sendiri tidak pernah mendengar tentang riwayatku, juga belum pernah bertanya. Akan tetapi Suhu Bubeng Lojin tentu saja sudah mendengarnya dari ketiga Suhu Gobi Samsian. Aku tidak ingin orang lain mengetahui riwayatku, hem, akan tetapi aku bukan orang lain, Suteh. Aku adalah Suhengmu, bukan? Atau, engkau tidak menganggap aku ini Suhengmu? Han Lin merasa tersudut dengan ucapan aseng itu. Walaupun ucapan itu dikeluarkan dengan ramah dan lembut namun menyudutkannya dan membuat dia tidak berdaya untuk mengelak lagi. Baiklah, biar engkau mendengar pula riwayatku, akan tetapi engkau harus berjanji dulu tidak akan menceritakan kepada orang lain, dengan sikap lucu aseng bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan depan dada seperti memberi hormat dan berkata, aku berjanji, demi bumi dan langit, tidak akan membuka rahasiamu, Suteh. Baiklah. Nah, dengarlah. Namaku yang sesungguhnya bukan Han Lin melainkan Xiang Lin, bukan Sihan melainkan Su Chang. Akan tetapi mengapa harus diganti dengan Sihan agar orang tidak mengetahui bahwa si Chang, bahwa aku adalah putra kaisar Chang Tung, aseng melompat dari tempat duduknya dan berdiri terbelalak memandang kepada Han Lin putra kaisar Chang Tung. Ah, kalau begitu engkau adalah seorang pangeran. Ah, aku tidak tahu. Maafkan, dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan Han Lin Hus. Apa-apaan engkau ini? Dengan sikapmu itu sama saja engkau hendak mengatakan kepada semua orang siapa diriku. Tegur Han Lin mendengar teguran ini, aseng bangkit berdiri lagi. Sikapnya kini berubah menjadi menghormat sekali, bahkan memandang pun tidak berani langsung ke wajah Han Lin. Duduklah dan jangan mengong begitu, kata Han Lin atau engkau tidak ingin mendengar riwayatku. Maaf, tentu saja aku mau mendengarnya. Harap lanjutkan, nada suaranya juga penuh hormat. Ibuku adalah seorang putri Mongol. Belasan tahun yang lalu, kaisar Chang Tung pernah menjadi tawanan bangsa Mongol selama hampir dua tahun ketika itu dia bertemu dengan ibuku. Mereka lalu menikah. Sebelum aku dilahirkan, ayahku itu kembali ke selatan dan menjadi kaisar, ibu menanti-nanti penjemputan ayah yang tak kunjung datang. Yang muncul malah seorang datuk jahat sekali berjuluk Wan Ho Sin Leong, naga sakti sungai Huang Ho, bernama Sumakyang. Penjahat itu menculik ibu dan aku, dan kami dibawa lari ke selatan. Kami ditolong oleh ketiga suhu Gobi Sam Sian dan dibawa lari ke Pao Tau. Ibu dan aku tinggal di Pao Tau, akan tetapi ibu telah menjadi gagu karena menggigit putus lidahnya sendiri ketika hendak diperkosa Sumakyang sebelum ditolong Gobi Sam Sian. Hem, betapa jahatnya Sumakyang itu kata Asen dengan gemas. Memang dia jahat sekali. Ketika aku berusia 10 tahun, muncul lagi Sumakyang bersama seorang wanita yang menurut keterangan ketiga suhu Gobi Sam Sian kemudian adalah Semoke yang terkenal sebagai datuk sesat yang lihai. Kiranya tempat persembunyian kami diketahui oleh Sumakyang. Kami dikejar-kejar. Gobi Sam Sian membela kami akan tetapi mereka kalah oleh dua orang datuk sesat itu. Ibuku yang hendak ditangkap Sumakyang meloncat ke dalam jurang yang amat dalam aduh kasehan ibu paduka Han Lin memandangnya dengan sinar matu menegur. Kasihan sekali ibumu, Sute Aseng berkata lagi, biarpun agak kaku menyebut Sute kepada pangeran itu. Aku dijadikan perebutan antara Sumakyang dan Samoke. Lalu muncul Tau Aoke dan Sumakyang melarikan diri. Kemudian, aku menjadi rebutan antara Tau Aoke dan Samoke. Lalu munculah suhu Bubeng Lojin yang mengalahkan dan mengusir mereka. Suhumu itu sakti bukan main. Tapi, heran siapa yang lebih sakti diantar suhumu dan suhu kita di sini. Setelah itu, suhu Bubeng Lojin menyusul Gobi Sam Sian dan mengobati mereka. Bahkan suhu Yit Kiam Sian kehilangan lengan kanannya ketika bertanding melawan Samoke. Oleh suhu Bubeng Lojin aku lalu diserahkan kepada ketiga suhu Gobi Sam Sian untuk dididik selama lima tahun. Setelah lima tahun ketika suhu itu membawa aku ke puncak bambu dan menyerahkan aku kepada suhu Bubeng Lojin, Paduka, eh, engkau beruntung sekali dapat menjadi murid Bubeng Lojin dan juga murid suhu. Akan tetapi setelah nanti engkau selesai belajar sini dan turun gunung, apa yang akan kau lakukan, Sute? Apakah engkau juga akan membalas dendam kepada musuh-musuhmu terutama kepada Sumakiang yang menyebabkan kematian ibumu? Apakah engkau juga akan mencari menyusul ayahmu di kota raja? Kalau aku bertemu dengan Sumakiang dan manusia itu masih jahat seperti dulu, aku tentu akan membasminya. Orang macam dia itu amat berbahaya bagi manusia dan dunia. Juga orang-orang seperti ketiga Sumakiang itu akanku tentang. Tentang menyusul ayahku, aku masih belum mengambil keputusan tetap, akan tetapi ingin juga aku berhadapan dengan ayahku untuk menegurnya mengapa dia tidak menyuruh jemput ibuku dan membiarkan ibu hidup merana, akan tetapi, Sute. Andai kata engkau dapat menghadap Kaisar Changtung, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa engkau adalah puteranya? Apa buktinya? Buktinya? Buktinya adalah ini Han Lin mengeluarkan suling pusaka kemala yang tidak pernah terpisah dari badannya, selalu diselipkan di pinggang dan dibawa kemanapun dia pergi. Aseng memandang suling itu dengan metel, terbelalak kagum. Ah, betapa indahnya katanya dan otomatis dia mengulurkan tangannya. Han Lin menyerahkan suling itu kepadanya dan aseng mengamatinya dengan penuh perhatian. Sebuah pusaka yang indah sekali katanya mengagumi ukiran naga pada suling kemala itu. Dapatkah engkau memainkannya? Sute aku masih ingat betapa ibuku memainkan suling itu, meniup sebuah lagu Mongol, kata Han Lin memang seringkali dia, selagi seorang diri, meniup suling itu dan meniru lagu yang pernah dimainkan ibunya sehingga dia menjadi hafal. Tentu indah sekali. Maukah engkau memainkan lagu itu untukku? Sute Han Lin segera meniup suling dan memainkan lagu suara hati seorang gadis yang dia hafal lagunya akan tetapi tidak tahu apa judulnya. Aseng melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian dan setelah Han Lin selesai memainkan suling itu, dia bertepuk tangan memuji hebat sekali. Indah sekali, Sute katanya. Pada saat itu, terdengar seruan lembut. Omi Tohut dua orang pemuda itu menoleh dan mereka segera menjatuhkan diri berlutut ketika melihat bahwa yang datang adalah Chang Hian Hwa Sio. Suling apakah yang kau pegang dan lagu apakah yang kau mainkan tadi, Han Lin-Han Lin tidak dapat berbohong. Ini suling pemberian mendiang ibu Teo Chu, Lo Su Hu. Dan lagu itu pun Teo Chu belajari dari mendiang ibu Teo Chu. Chang Hian Hwa Sio menghela nafas panjang. Omi Tohut. Pusaka warisan harus disimpan dengan baik dan tidak boleh sebarangan diperlihatkan dan diceritakan kepada orang lain. Han Lin merasa bersalah, akan tetapi karena sudah terlanjur, dia pun berkata, Maaf, Lo Su Hu. Su Heng Aseng bukanlah orang lain, melainkan Su Heng Teo Chu sendiri. Baiklah, akan tetapi jangan sekali-kali membuka rahasia warisan orang tua kepada orang lain. Pula, engkau bicara tentang mendiang ibumu. Siapa yang bilang bahwa ibumu sudah meninggal dunia Lo Su Hu, ibu terjatuh ke dalam jurang yang tidak tampak dasarnya saking curamnya. Tidak mungkin orang terjatuh ke jurang seperti itu tidak menjadi tewas. Omi Tohut, apakah ada buktinya bahwa ibumu sudah tewas Han Lin Tertegun dan menggeleng kepalanya? Memang belum ada buktinya Lo Su Hu. Akan tetapi bahkan Su Hu Bu Beng Lo Jin sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin orang terjatuh dan tempat setinggi itu dapat terbebas dari kematian. Omi Tohut, Su Humu terlalu memandang rendah kekuasaan dari Yang Maha Kuasa. Pincheng juga tidak dapat mengatakan apakah ibumu masih hidup, Akan tetapi sebelum melihat buktinya, sebaiknya jangan membicarakan ibumu seperti orang yang sudah mati. Baik, Lo Su Hu, dan maafkan kesalahan teucu. Sudahlah, sekarang lebih baik kalian berlatih lagi. Pincheng ingin melihat kemajuan kalian. Su Hu menghendaki kami berlatih silat apakah tanya asing kepada gurunya. Coba kalian berlatih silat tangan kosong, karena silat tangan kosong merupakan dasar dari segala macam ilmu silat bersenjata. Pincheng ingin melihat sampai di mana kemajuan kalian dalam ilmu silat tangan kosong, akan tetapi suhu. Bagaimana dapat dilihat kemajuan masing-masing kalau kami berdua melakukan ilmu silat tangan kosong yang sama? Kami sudah saling mengenal gerakan masing-masing. Berbeda kalau kami berlatih dengan ilmu ilat yang berbeda, baru dapat dilihat kemajuan masing-masing, kata asing. Benar juga pendapatan, asing. Han Lin, berlatihlah bersama asing dengan menggunakan ilmu silat tangan kosong seperti yang kau pelajari dari Gobi Sam Sian atau Bubeng Lo Jin. Baik, Lo Su Hu, jawab Han Lin dengan patuh. Nah, mulailah, kata pula Chang Hian Hu Sio sambil duduk di atas batu besar, siap menonton kedua orang murid itu berlatih. Mulailah, Su Teh. Aku sudah siap, kata asing dan nada suaranya gembira sekali. Baik, Su Heng. Lihat serangan ku Han Lin lalu menyerang, tidak lagi menggunakan ilmu silat Sin Leong Chi yang hoat yang diajarkan Hu Sio itu, melainkan menyerang dengan ilmu silat Engkau Heng Sin Kun, silat tangan kosong lima unsur yang diajarkan oleh Bubeng Lo Jin. Asing segera menyambutnya dengan mengelak dan selanjutnya dia membalas dan bersilat dengan ilmu silat Sin Leong Chi yang hoat, silat tangan kosong naga sakti yang diajarkan oleh Chang Hian Hu Sio. Mereka lalu saling serang dengan hebatnya. Akan tetapi tentu saja keadaan Han Lin lebih untung. Pemuda ini sudah mengenal gerakan Sin Leong Chi yang hoat yang juga dipelajarinya dan dia mengerti ke arah mana Asing akan menyerang. Sebalik nih Asing sama sekali tidak mengenal Engkau Heng Sin Kun sehingga kalau Han Lin menyerangnya, dia harus waspada sekali karena dia tidak tahu perubahan pada ilmu silat itu. Ilmu silat Engkau Heng Sin Kun berdasarkan bekerjanya Engkau Heng, lima unsur, yaitu tanah, air, api, kayu dan logam yang saling menunjang dan saling menundukan. Perubahannya banyak sekali dan Asing menjadi bingung dengan perubahan-perubahan gerakan ilmu silat itu. Sebaliknya, Han Lin yang sudah mempelajari Sin Leong Chi yang hoat, tentu saja dapat berjaga diri dengan baik terhadap serangan jurus-jurus ilmu silat ini. Keadaannya menjadi tidak berimbang dan setelah terdersak, dalam jurus ke-25 dada Asing kena dorongan tangan Han Lin dan dia jatuh terjengkang. Tentu saja Han Lin tidak menggunakan tenaga sepenuhnya dan tidak pula memukul melainkan hanya mendorong dengan tenaga terbatas sehingga Asing tidak menderita luka. Hanya yang mengherankan hati Han Lin, mengapa gerakan Asing terasa lambat sekali sehingga dorongannya itu tidak dapat ditangkis atau dielakan. Ah, maaf, Su Heng kata Han Lin sambil membantu Asing bangun. Tidak mengapa, Sute. Ilmu silatmu tadi hebat sekali Asing memuji sambil tersenyum. Chang Hian Hwasyo mengerutkan alisnya. Asing, gerakanmu tadi terlambat sehingga engkau terkena dorongan Han Lin. Andai kata gerakanmu tidak demikian lambat, tentu engkau masih dapat mengelak atau menangkis. Su Heng, gerakan kaki tangan Sute demikian rumit dan aneh perubahannya sehingga Tew Ciu menjadi bingung. Heng, engkau harus belajar lebih giat lagi, kata Chang Hian Hwasyo dan dia pun masuk ke dalam pondok dengan alis berkerut. Setelah Hwasyo itu memasuki pondok Han Lin berkata, Su Heng, maafkan aku. Doronganku tadi membuat engkau ditegur oleh Lo Su Hu, tidak mengapalah, Sute. Memang aku harus belajar lebih keras lagi agar tak memperoleh kemajuan. Mari kita latihan lagi, Sute. Sekarang kita memergunakan senjata. Aku akan mainkan ingyong tung hoat, ilmu tongkat naga awan, dan engkau boleh memainkan ilmu silat senjata yang kau pelajari dari bu Beng Lo Jin, baik, Su Heng. Aku akan memergunakan tongkat bambu sebagai pedang dan mainkan lengkong kiam sut, ilmu pedang sinar dingin, yang ku pelajari dari suhu, bagus, dengan demikian kita dapat lebih cepat memperoleh kemajuan. Dua orang pemuda itu lalu berlatih silat dengan memergunakan tongkat bambu. Akan tetapi berbeda dengan tadi, mereka bersilat dengan dua macam ilmu silat, bahkan Han Lin bermain silat pedang yang tentu saja berbeda jauh dengan ilmu silat tongkat yang dimainkan aseng. Dengan memainkan dua macam ilmu silat ini dengan sendirinya pertandingan itu menjadi lebih ramai dan mereka juga bersilat dengan lebih hati-hati. Terutama sekali bagi aseng yang tidak mengenal ilmu pedang yang dimainkan Han Lin dia harus waspada sekali karena tidak tahu perubahan gerakan pedang bambu di tangan Han Lin dia melawan mati-matian dengan ilmu tongkat ini Yong Tung Hoat, ilmu tongkat naga awan. Akan tetapi seperti juga tadi, Han Lin mendapat lebih banyak kesempatan untuk mendesak aseng karena dia sudah tahu akan perubahan gerakan ilmu tongkat ini Yong Tung Hoat itu, sebaliknya aseng sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal gerakan ilmu pedang lengkok ya sut, ilmu pedang sinar dingin, yang mainkan Han Lin akan tetapi 50 jurus kemudian tongkat bambu yang dimainkan sebagai pedang di tangan Han Lin memukul pundak. Kirinya, Han Lin merasa bahwa gerakan aseng kurang cepat sehingga dapat terbacok pedang. Wah, ilmu pedangmu juga hebat sut, aku menerima kalah suheng, hal ini karena aku sudah mengenal baik ilmu tongkatmu sedangkan engkau sama sekali tidak pernah mengenal ilmu pedangku, mulai sekarang sebaiknya kita berlatih secara rajin sut, dengan demikian aku dapat memperoleh kemajuan dalam ilmu yang kupelajari. Engkau pun dapat memperoleh kemajuan dalam ilmu-ilmu yang kau dapatkan dari bubeng lojin, Baiklah, suheng. Kalau memang engkau dan juga lo suhu menghendaki demikian, tentu saja aku suka sekali agar dapat saling memajukan ilmu yang kita pelajari. Setelah Han Lin pulang ke puncak bambu, meninggalkan puncak awan putih, dan aseng menghadap Chang Hian Hwesio, dia berkata dengan suara biasa seperti membuat laporan. Teo Chu senang sekali dapat berlatih dengan Sute Han Lin yang mempergunakan ilmu-ilmu yang dia pelajari dari bubeng lojin. Teo Chu sudah berlatih ilmu tongkat sin leong tung hoat, dilawan Sute dengan ilmu pedang yang disebut lengkong kiam sut. Wah, hebat sekali ilmu pedangnya itu, suhu Teo Chu dapat bertahan sampai 50 jurus dan akhirnya terkena bacokan pada pundak kiri Teo Chu. Memang hebat sekali. Pantas saja Sute Han Lin berkali-kali mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari bubeng lojin merupakan ilmu pilihan dan nomor satu di dunia persilatan, tidak mungkin ada yang mampu menandinginya Omi Tohut, begitukah yang dikatakan Han Lin kata CHCNG Hian Hwesio sambil mengerutkan alisnya. Akan tetapi Sute Han Lin mengatakan demikian bukan untuk menyombongkan diri, suhu. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Mulai sekarang Teo Chu akan berlatih secara demikian direngan dia. Dia memainkan ilmu-ilmu yang didapatinya dari bubeng lojin dan Teo Chu memainkan ilmu-ilmu dari suhu. Dengan demikian, tentu Teo Chu akan memperoleh kemajuan pesat, kerut-merut di antara alis Chang Hian Hwesio semakin mendalam. Aseng, apakah engkau merasa bahwa selama menjadi murid Pin Cheng engkau tidak memperoleh kemajuan dalam ilmu silatmu? Aseng memandang kepada suhunya dengan metel, terbelalat. Ah, tentu saja Teo Chu tidak merasa begitu, suhu. Teo Chu telah memperoleh kemajuan besar, dan terima kasih atas semua jerih payah dan kebaikan hati suhu. Akan tetapi dibandingkan Sute Hon Lin, memang Teo Chu masih kalah. Hal ini mungkin karena Teo Chu memang kalah berbakat dibandingkan Sute Hon Lin dan Teo Chu tidak merasa penasaran kalau kalah olehnya, engkau tidak perlu kalah olehnya, aseng. Tidak ada ilmu yang tidak terkalahkan di dunia ini. Juga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh bubeng lojin bukannya tidak terkalahkan. Sekarang perhatikan baik-baik, engkau harus memperdalam ilmu silat tangan kosong Sin Leong Klung Hoat dan ilmu tongkat Il Leong Tung Hoat dengan mempelajari inti-intinya yang tersembunyi dari Pin Cheng. Setelah itu, Pin Cheng akan mengajarkan ilmu Ye Piam Chi yang Pin Cheng rahasiakan dan belum pernah Pin Cheng ajarkan kepada siapapun juga. Pin Cheng hanya akan mengajarkannya kepadamu, aseng terbelalak memandang kepada wajah suhunya. Apakah suhu juga tidak akan mengajarkannya kepada Sute Hon Lin? Suhu Chong Hian tampak keragu-ragu, akan tetapi kemudian menggeleng kepala. Juga tidak karena dia sudah mendapat banyak ilmu silat dari bubeng lojin. Ia telah sempurna semua. Ilmu-ilmu yang kau pelajari, baru Pin Cheng akan mengajarkan Pek In Hoat Sud, ilmu sihir awan putih, kepada Muhoat Sud, ilmu sihir ya, ilmu sihir. Akan tetapi ilmu sihir yang bersih, bukan untuk melaksanakan kejahatan, melainkan untuk menolak segala macam ilmu sihir yang hitam, tentu saja aseng merasa senang bukan main, akan tetapi dia menahan dan tidak memperlihatkan perasaannya pada wajahnya. Tegu akan menaati semua petunjuk suhu dan akan mempelajari dengan tekun, hati Chong Hian Hwasyo terbakar. Dia merasa penasaran sekali karena seolah dia merasa direndahkan, lebih rendah dari bubeng lojin. Beginilah kerjanya nafsu. Biarpun Chong Hian Hwasyo telah menjadi pendeta dan pertapa sejak puluhan tahun, namun tetap saja nafsu masih belum bersih benar dari hati akal pikirannya. Hati akal pikiran memang menjadi tempat tinggal nafsu yang mengangkat diri menjadi raja, menjadi aku dan selalu memaksa manusia untuk memperhatikan akunya. Aku yang paling benar, aku yang paling baik, aku yang paling pandai dan sebagainya. Aku tidak kalah oleh orang lain. Sejak manusia dilahirkan, dia sudah disertai nafsu karena nafsu amat diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, diperlukan untuk memajukan hidupnya, membela dirinya, dan membuat manusia dapat menikmati hidup di dunia ini. Tanpa adanya nafsu kita tidak dapat hidup atau setidaknya tidak dapat hidup normal sebagai manusia. Mungkin kita akan hidup sebagai binatang yang hanya mengandalkan naluri belaka, tidak bisa memperbarui dan memajukan segala sesuatu, Tidak dapat hidup senang karena nafsu memang tujuannya hanya satu, yakni kesenangan. Nafsu memperkenalkan diri kita dengan kesenangan, kenikmatan dan kepuasan, namun sebaliknya juga membuat kita berhubungan dengan kesusahan, sesengsaraan dan kekecewaan. Manusia yang mampu menguasai dan mengendalikan nafsu, dia akan menjadi seorang yang hidupnya berbahagia, karena nafsu yang terkuasai akan menjadi peserta dan juga pembantu yang amat berguna bagi kehidupan, mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Akan tetap apabila nafsu tidak terkendali, sebalik nafsu malah mengendalikan kita, maka kita akan terseret ke dalam jurang. Kita akan menjadi pengejar kesenangan dan biasanya, kalau nafsu sudah menguasai diri, dalam pengejaran kesenangan hati kita tidak sedang melakukan apa saja yang menyimpang dari kebenaran. Nafsu mencari kesenangan dan kecukupan melalui harta memang perlu bagi kehidupan. Kita hidup tidak akan terlepas dari kebutuhan yang hanya dapat ditutup dengan uang. Namun kalau nafsu mengejar uang sudah mencengkeram kita, apa jadinya? Kita tidak segan-segan untuk menipu, mencuri, merampok, korupsi sebagainya. Nafsu untuk mencari kesenangan melalui kedudukan memang baik. Kita hidup juga memerlukan agar menjadi orang pandang, agar menjadi orang berguna, akan tetapi kalau nafsu mengejar kedudukan sudah mencengkeram kita, kita tidak segan-segan untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan dengan saling menjagal, saling melakukan fitnah, bahan saling membunuh. Nafsu seks adalah hal yang wajar, terutama sekali sebagai perkembang, biarkan manusia. Namun kalau nafsu seks sudah mencengkeram kita, apa jadinya? Pelacuran, perjinaan, perkosaan yang terjadi di mana-mana menunjukkan keganasan nafsu seks yang sudah menguasai manusia. Nafsu teramat penting, namun juga teramat berbahaya bagi kita manusia, satu-satunya care untuk membuat nafsu menjadi pelayan yang baik dan bukan menjadi majikan yang jahat, adalah menguasainya. Namun dapatkah kita menguasai nafsu? Dapatkah semua pengertian tentang bahayanya pengaruh nafsu itu menguasai nafsu itu sendiri? Mencuri kenyataannya tidak demikian. Semua pencuri tahu bahwa mencuri itu tidak baik, namun mereka tidak dapat menghentikan kebiasaannya mencuri. Semua koruptor tahu bahwa pekerjaan mereka itu tidak baik, namun mereka tidak dapat menghentikan kebiasaan itu. Nafsu membuat orang menjadi ketagihan dan kalau sudah begitu, pengertian tidak ada gunanya. Bahkan pengertian di hati akal pikiran menjadi pembela nafsu sehingga para koruptor mengatakan, ah, aku korup karena terpaksa, orang lain juga berbuat seperti itu, dan sebagainya. Hati dan pikiran para pencuri yang sudah bergelimang nafsu juga menjadi pembela dengan kata-kata, ah, aku mencuri karena terpaksa untuk memberi makan anak istri, untuk menyekolahkan anak, dan sebagainya. Tidak, pengertian tidak dapat mengekang nafsu. Hati akal pikiran tidak dapat menundukkan nafsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meniadakan nafsu tidak mungkin. Membiarkan nafsu merajalala amat berbahaya. Mengendalikan nafsu juga hampir merupakan suatu ketidakmungkinan. Apa yang harus kita perbuat? Jalan satu-satunya hanya menyerahkan segalanya kembali kepada Tuhan. Tuhan Maha Pencipta. Juga Tuhan yang memberi nafsu kepada kita. Hanya Tuhanlah delangan kekuasaannya yang mampu mengekang nafsu. Hanya kekuasaan Tuhan saja yang dapat membimbing kita, memperkuat batin kita untuk tidak terseret oleh nafsu, melainkan menjadikan nafsu sebagai alat, sebagai pelayan dalam kehidupan ini. Penyerahan diri, kepasterahan dengan penuh keikhlasan, penuh ketawakalan, sepenuh iman. Chang Hian Hu Sio adalah seorang yang terlatih. Hampir setiap hari dia menggunakan kesempatan dalam waktu ruangnya untuk bersama di, memiliki batin yang telah menjadi kuat. Namun, menghadapi nafsu sendiri dia pun masih kalah. Melihat kenyataan bahwa muridnya kalah oleh murid Bu Beng Lo Jin mengugah semangatnya yang tidak mau kalah oleh dorongan nafsu. Ingin menang. Ingin lebih besar, lebih pandai, lebih sakti. Kalau saja di sana tidak ada Bu Beng Lo Jin, tentu dia tidak akan membanding-bandingkan. Akan tetapi Bu Beng Lo Jin ada di sana, sebagai sahabatnya, kenalan lamanya ketika dia berkelana pegunungan Himalaya. Dia tahu bahwa Bu Beng Lo Jin adalah seorang yang sakti akan tetapi dia merasa tidak kalah, bahkan dalam banyak hal dia seringkali menasihati Bu Beng Lo Jin yang dianggapnya sebagai seorang yang tidak tentu agama, posu bukan Hu Sio pun bukan. Akan tetapi mempelajari segala macam falsafah agama dan ajaran Hong Hu Chu. Kalau saja Han Lin tidak menjadi murid Bu Beng Lo Jin, dia pun tentu tidak membandingkan kepandayan Han Lin dengan kepandayan muridnya yang sama mudanya yaitu Aseng. Mulai hari itu, Chang Hian Hu Sio mulai menggemleng Aseng dengan lebih tekun, dan semua ilmunya diajarkan kepada murid itu. Dua ilmunya yang tadinya merupakan ilmu simpanannya, yaitu Tiam Hyat Hoat, ilmu menotok jalan darah, yang disebut It Yang Chi, menotok satu jari, dan ilmu Pek In Hoat Sut yang merupakan ilmu yang berdasarkan kekuatan batin dan hawa sakti, mulai diajarkan kepada Aseng, dan ilmu-ilmu yang lain juga diperdalam sehingga Aseng memperoleh banyak sekali kemajuan. Chang Hian Hu Sio menjadi lupa bahwa Han Lin adalah cucu Bu Yuk Keponakannya sendiri, dan kepada pemuda itu dia hanya mengajarkan Sin Leong Chiang Hoat dan In Leong Tung Hoat, ilmu silat langan kosong dan ilmu tongkat itu. Akan tetapi, Han Lin yang digembleng oleh Bu Beng Lo Jin yang menurunkan semua ilmunya, antara lain Sin Pek Tung Iat, ilmu tongkat bambu sakti, Nge Leng Sin Kun, ilmu silat tangan kosong lima unsur, Leng Kong Kiam Sut, ilmu pedang sinar dingin, juga ilmu-ilmu berdasarkan Sin Keng yang tinggi, seperti Jeng Kin Cui, beratkan badan seribu kati, Siap Kut Hoat, ilmu lemaskan tulang, dan semacam ilmu melalui suara yang disebut Sai Chu Ho Kang, O Man Singa. Ilmu ini merupakan suara melengking yang dapat memunahkan semua kekuatan sihir lawan, dan juga dapat menggetarkan jantung, membuat lawan menyerah tanpa bertanding seperti seorang yang berhadapan dengan seekor singa yang mengaum-ngaum. Apabila kita memperhatikan waktu maka waktu merayap bagaikan siput. Apalagi kalau kita menanti sesuatu yang telah kita harapkan, agaknya waktu tidak pernah berjalan maju. Menanti datangnya teman yang telah berjanji dengan kita untuk suatu pertemuan, terlambat sejenak saja rasanya seperti sehari. Akan tetapi sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan waktu, maka waktu terbang dengan sangat cepatnya sehingga bertahun-tahun lewat, rasanya seperti baru beberapa hari saja. Kalau seorang tua mengingat-ingat ketika dia masih kanak-kanak, maka seperti baru terjadi beberapa bulan saja padahal sudah lewat puluhan tahun. Demikianlah, lima tahun lewat dengan sangat cepatnya sejak Aseng menjadi murid Chang Hian Hwasyu. Dalam lima tahun itu, anak yang cerdik itu telah menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya oleh Chang Hian Hwasyu. Dia telah menguasainya dengan baik sekali, Chang Hian Hwasyu mengajarkan ilmu-ilmunya yang rahasia seperti Atyam Chi dan Pek In Ho Atsut dengan diam-diam. Bahkan dua orang muridnya, Nelayan Gu dan Petani Lai sendiri juga tidak mengetahui bahwa sute mereka yang muda itu telah mempelajari kedua ilmu yang mereka tahu merupakan ilmu simpanan suhu mereka itu. Pada suatu malam terang bulan, Nelayan Gu dan Petani Lai setelah melayani guru mereka makan malam dan mereka sendiri pun sudah makan malam, masih duduk di ruangan. Belakang dan mereka membicarakan sute mereka yang muda itu. Nelayan Gu, apakah kau juga memperhatikan apa yang kulihat apakah maksudmu mengenai diri sute kita Aseng? Dia telah belajar lima tahun kepada suhu dan agaknya dia telah memperoleh kemajuan yang arnat pesat. Kemarin dulu ketika aku melihat dia berlatih silat iliong tung, aku melihat gerakannya ringan seperti awan dan dasyat seperti naga, Mengingatkan aku akan gerakan suhu sendiri. Agaknya dalam ilmu itu dia telah melampaui kita, kata Petani Lai. Hem, hal itu dapat saja terjadi. Dia masih muda dan kita tahu bahwa sebelum belajar kepada suhu, dia telah memiliki dasar yang amat baik dan kuat. Ditambah lagi ketekunannya berlatih yang selalu mengagumkan hatiku, aku pun melihatnya, akan tetapi ada suatu hal yang kadang merisaukan hatiku. Dia tampak luar biasa cerdiknya dan tampaknya suhu amat menyayangnya, dan betapa seringnya suhu berdua saja dengan di dalam kamar suhu. Bukan tidak mungkin suhu mengajarkan ilmu-ilmu rahasia yang tidak suhu ajarkan kepada kita, kata Nelayanggu. Maksudmu, suhu mengajarkan Nityangci dan Pek Inhoatsut kepada Sutea Sengtanya Petani Lai dengan alis berkerut. Sangat boleh jadi. Pernah aku secara tidak sengaja lewat di belakang kamar suhu ketika mereka berdua berada di dalam dan aku mendengar suara bercuitan, suara yang hanya ditimbulkan oleh ilmu yet yang siapabila dipergunakan, ah, aku ingat sekarang. Suhu pernah mencari lilin dan minta aku mencarikan kedusun di bawah gunung. Sebanyak 13 batang lilin. Bukankah suhu pernah menyinggung bahwa mempelajari Pek Inhoatsut membutuhkan 13 lilin untuk latihan? Benar sekali, Nelayanggu. Mungkin anak itu telah diberi pelajaran Nityangci dan Pek Inhoatsut akan tetapi mengapa? Kita yang sudah puluhan tahun dengan setia mengikuti dan melayani suhu, tidak diajarkan ilmu-ilmu itu, sedangkan asem yang belum kita ketahui benar asal-usulnya telah diberi pelajaran ilmu rahasia itu kata Nelayanggu dengan penasaran. Tiba-tiba petani rilai memberi isarat kepada rekannya dan dia pun bergerak ke tempat yang tertutup bayang-bayang gelap. Perbuatannya ini ditiru oleh Nelayanggu yang melihat kekelebatnya bayangan dua orang, agak jauh di belakang pondok. Ada orang bisik petani rilai. Ya, aku melihat dua orang, mencurigakan sekali. Mari kita bayangi ke belakang, mengambil jalan memutar, dengan ilmu ginkeng, meringankan tubuh, mereka yang tinggi, kedua orang itu lalu melompat ke dalam gelap di bawah bayang-bayang pohon. Bulan bersinar terang sehingga menciptakan banyak bayang-bayang pohon dan di bawah bayang-bayang inilah kedua orang itu melakukan penyelidikan ke belakang pondok. Di belakang pondok itu terdapat sebuah kebon sayur dan di sebelah sananya terdapat sepetak rumput. Mereka bersembunyi ketika melihat ada seorang berdiri di atas petak rumput itu, menghadap bulan membelakangi mereka dan orang itu melipat kedua lengan di depan dada. Kemudian, tampak bayangan dua orang berkelebat dan tiba-tiba dua orang muncul dan berada di depan orang yang berpeluk tangan itu. Kongcu mereka memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada lalu membungkuk sampai dalam. Akiu dan Ahok, sudah ku katakan jangan lagi muncul di sini. Apa mau kalian malam-malam datang ke sini? Tanya orang yang menghadap bulan itu dengan suara keren dan nelayan gu bersama petani lay yang mengintai menjadi terheran-heran karena mereka mengenal suara aseng. Akan tetapi kalau suara aseng selalu ramah dan merendah, suara itu kini amatangkuh dan berwibawa. Ampunkan kami, Kongcu. Akan tetapi kami diutus oleh Pangcu untuk memanggil Kongcu pulang karena perkumpulan kita akan mengadakan perayaan peringatan kelima puluh tahun perkumpulan kita. Kata Pangcu, Kongcu sekarang tentu telah menjadi seorang pemuda dewasa dan sudah cukup mempelajari ilmu, maka Kongcu diharapkan untuk pulang sekarang juga bersama kami tiba-tiba aseng, orang yang tadi bersedakap itu, membalikan tubuhnya dan memandang ke arah di mana nelayan gu dan petani lay bersemiunyi. Di sana ada dua orang bersemiunyi. Tangkap mereka perintahnya kepada dua orang yang dipanggil sebagai Akiu dan Ahok itu. Akiu dan Ahok bergerak cepat kali, tiba-tiba tubuh mereka sudah melayang ke arah di mana dua itu bersembunyi dan langsung mereka menyerang menggunakan sebatang pedang di tangan masing-masing. Nelayan gu dan petani lay, biarpun terheran-heran dan terkejut mereka sudah siap siaga dan menghadapi serangan mendadak itu, mereka menyambut dengan gerakan senjata mereka. Terang-terang hingga bunga api berpijar-pijar ketika Dayung Baja dan Cangkul itu bertemu dengan kedua pedang penyerang mereka. Segera terjadi perkelahian hebat antara mereka dan kedua orang murid Siang Hian Hwesio itu mendapat kenyataan bahwa dua orang itu memiliki ilmu pedang yang aneh dan cukup kuat. Akan tetapi, nelayan gu dan petani lay adalah dua orang yang telah menerima gemblengan Siang Hian Hwesio, ilmu silat mereka sudah tinggi, tenaga Sinkeng mereka juga kuat sekali dan mereka sudah memiliki banyak pengalaman dalam perkelahian. Maka, setelah mereka berkelahi 30 jurus lebih di bawah sinar bulan purnama itu, perlahan-lahan akan tetapi tentu, mereka dapat mendesak kedua orang lawan mereka yang berpedang, Iakiu dan Ahok, mundur kalian Aseng membentak dan dua orang itu berlomcatan ke belakang, membiarkan Aseng yang maju menghadapi dua orang suhengnya. Dua orang itu tertegun dan memandang kepada Aseng dengan matel, terbelalak seolah-olah mereka melihat setan. Wajah pemuda itu masih sama, wajah yang tampan dan gagah, akan tetapi ada sesuatu yang mengerikan pada sinar matanya yang mencorong dan senyumnya yang sinis. Sama sekali lenyap sikap menghormat dan rendah hati yang biasanya diperlihatkan apabila pemuda itu berhadapan dengan kedua orang suhengnya itu. Sute, apakah yang terjadi? Siapakah kedua orang ini dan, dan, siapakah hengkah sebenarnya tanya nelayatku, sedangkan petani rilai memandang dengan alis berkerut. Nelayangu dan petani rilai, kalian tidak perlu tahu siapa adanya kedua orang ini jawab Aseng dengan suara angkuh dan tegas. Ah, Sute, beginikah sikapmu terhadap dua orang suhengmu bentak petani rilai marah. Kalian bukan suhengku Aseng, hahaha, namaku bukan Aseng. Aku hanya menggunakan nama itu agar dapat mempelajari ilmu dari suhu Chonghian Hwasyu. Sekarang aku telah tamat belajar. Tidak perlu menganggap kalian sebagai suheng. Memalukan sekali mempunyai suheng yang ilmu silatnya masih serendah tingkat kalian dua orang itu sampai menjadi bengong karena tertegur dan heran bukan main. Benarkah yang bicara itu Aseng yang biasanya ramah dan hormat? Orangnya memang sama akan tetapi sikapnya berbeda seperti bumi dengan langit. Pemuda ini demikian angkuh, demikian sombong dan tinggi hati. Petani rilai yang keras hati menjadi marah bukan main mendengar ucapan itu. Dia menggerakkan cangkulnya di atas kepala dan mendam perat, Aseng, Jahanam ketarat. Berani engkau menghinaku, hahaha, mengapa tidak berani? Apa yang dapat kau lakukan dengan cangkulmu itu? Untuk mencangkul tanah juga tidak dalam, hanya untuk menakut-nakuti anjing saja Jahanam. Berani engkau melawanku tantang petani rilai. Haha, apa yang harus ku takutkan? Bagiku, cangkulmu itu tiada gunanya, petani rilai keparat. Lihat senjataku mentak petani rilai dan dia pun sudah menyerang dengan ganas. Aseng menyambar sebatang tongkat bambu yang berada di situ dan dia pun menyambut serangan itu dengan tongkat bambunya. Gerakannya cepat bukan main dan segera keduanya sudah terlibat dalam sebuah perkelahian yang dasyat di bawah sinar bulan purnama, tubuh mereka berdua hampir tak nampak, tertutup oleh sinar dari senjata masing-masing yang membentuk lingkaran-lingkaran yang menyambar-nyambar. Nelayangu terkejut sekali melihal gerakan tongkat bambu. Gerakannya demikian mantap, mengeluarkan angin besar dan berdengung-dengung nyaring sehingga dalam belasan jurus. Saja petani rilai sudah terdesak mundur. Akan tetapi dia tidak mau mengeroyok. Bukan wataknya untuk mengeroyok, apalagi kalau diingat bahwa lawan mereka hanyalah sute mereka sendiri. Petani rilai juga merasa penasaran sekali. Dia seolah merasa berhadapan dengan dinding sinar bambu yang amal kokoh. Kemanapun cangkuhnya menyambar, selalu bertemu dengan tongkat dan setiap kali senjata mereka beradu, di merasa betapa tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba terdengar aseng berkata, suaranya nyaring dan penuh kekuatan. Petani rilai, engkau tidak akan menang melawan aku. Lihat, kedua tanganmu sudah mulai lemah. Petani rilai terkejut bukan main ketika merasakan betapa kedua tangannya benar-benar menjadi lemah sekali dan pada saat itu, tangan aseng menyambar dan berhasil menotok ulu hatinya. Hebat sekali totokan itu. Petani rilai merasa seolah ada sebatang pedang yang runcing menembus ulu hatinya dan melukai bagian dalam dadanya. Dia mengeluh, cangkuhnya masih menyambar namun segera terlepas dari tangannya dan dia pun roboh terkulai. Hahaha, sebegini saja kepandayanmu aseng tertawa-tawa dengan girang. Nelayangu terkejut sekali dan cepat dia meloncat ke dekat tubuh petani rilai untuk memeriksa keadaan rekan itu. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa rekannya itu telah tewas. Rekannya telah tewas oleh totokan yang dahsyat sekali dan dia pun dapat menduga bahwa itu adalah ilmu totokit yang ci yang ampuh. Wajahnya menjadi pucat sekali kemudian berubah merah ketika dia bangkit berdiri sambil memandang ke arah aseng dengan sinar mati bernyala saking marahnya. Manusia iblis. Engkau kejam sekali bentaknya. Hahaha, bagus kalau engkau mengetahui itu, nelayangu. Untuk memperoleh kemenangan orang harus berhati kejam sebetulnya, siapakah engkau? Mengapa pula engkau melakukan semua ini dan sekarang bahkan membunuh petani rilai yang tidak bersalah apa-apa padamu dia sendiri yang mencari mati karena menantangku. Dan engkau pun akan menyusulnya, hahaha aseng tertawa-tawa dengan sikap mengejek. Akan tetapi siapakah engkau ini baiklah, karena engkau akan mati aku tidak keberatan untuk mengaku siapa adanya diriku sebenarnya. Aku bernama Ong Kisen Keponakan dari Ketua Bantopang. Pada suatu hari aku tersesat naik ke puncak awan putih dan melihat datuk sesat Wong Ho Sin Liyong Sumak yang bertanding dengan kalian, kemudian dia dikalahkan dengan mudah oleh Heng Hian Hwasio. Karena itu, aku ingin sekali mempelajari ilmu silat dari Chang Hian Hwasio yang sakti dan akhirnya kehendakku terpenuhi. Sekarang, semua ilmu dari Chang Hian Hwasio telah diturunkan kepadaku, wajah Nelayangu menjadi pucat ketika dia menatap wajah aseng dengan pandang matlah, terbelalak. Jadi kalau begitu, pembantaian terhadap sepuluh orang petani itu, hahaha, engkau boleh tahu sekarang, Nelayangu. Akulah yang melakukan. Aku sengaja membunuhi mereka agar Chang Hian Hwasio menaruh iblah kepadaku dan suka menerimaku sebagai murid. Dan siasatku itu berhasil dengan baik, Jahanam. Manusia berwata iblis. Sejak muda engkau telah menjadi manusia iblis yang kejam sekali. Haha, untuk dapat mencapai keinginan hidupnya, orang harus bersikap cerdik Nelayangu. Sekarang, setelah engkau mengetahui semua keadaanku, bersiaplah untuk mampus Nelayangu sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring dia pun sudah menerjang dengan dayung bajanya, menyerai dengan dasyat. Namun, aseng menghadapinya dengan tenang. Tongkat bambunya bergerak dan setelah menangkis, ia pun balas menyerang dengan sama dasyatnya. Tunggok kedua senjata bertemu dan akibatnya, Nelayangu terhuyung belakang. Aseng menyerang terus dan mendesak Nelayangu yang sudah terhuyung belakang. Tiba-tiba tampak sinar hitam menyambar tubuh Nelayangu dari arah kiri. Nelayangu cepat mengelap dan beberapa batang paku beracun lewat dekat tubuhnya. Itulah paku-paku beracun yang disambitkan oleh Akiu dan Ahok. Demikianlah watak mereka dari golongan sesap. Lawan yang sudah terdesak malah dikeroyok dan diserang dengan senjata rahasia. Bantok pang, perkumpulan selaksa racun, merupakan perkumpulan golongan sesat yang terkenal jahat dan curang. Nelayangu memutar dayungnya untuk melindungi dirinya, akan tetapi tiba-tiba tongkat bambu di tangan aseng membentur dayungnya dan melekat. Inilah penggunaan simtang, tenaga sakti, untuk menempel dan Nelayangu tidak mampu lagi menarik lepas dayung bajanya. Pada saat itu, kembali ada sinar hitam paku-paku menyambar. Nelayangu menggerakkan tangan kirinya untuk menyempok sinar hitam itu dan berhasil menangkis paku-paku itu, akan tetapi pada saat itu tangan kiri aseng sudah mengirim totokan dengan ilmu L.T. Yang Chi. Jari tangan kirinya yang menuncur itu mengeluarkan suara bercuitan dan tanpa dapat ditangkis maupun dihilangkan lagi, jari tangan itu telah berhasil menotok bawah tulang iga kanan Nelayangu. Nelayangu tersentak kaget, dayungnya terlepas dan dia pun roboh terkulai dengan matlah, terbelalak dan tetap terbelalak ketika dia tewas seketika. Aseng tidak mempedulikan lagi lawannya yang telah tewas. Mari kita bakar pondok itu. Biarkan Hosyo tua itu mati terbakar di dalamnya. Mari dia mengajak Akiu dan Ahok. Ketiganya lalu berlari cepat menghampiri pondok dan ternyata mereka memang sudah merencanakan pembakaran karena telah tersedia banyak rumput kering di luar pondok. Mereka mengetung pondok dengan rumput kering, kemudian membakar rumput-rumput kering itu. Pondok yang terbuat daripada kayu dan bambu itu pun terbakar dengan mudah. Api menyambar dan membakar dinding kayu, lalu menyambar pintu dan jendela merambat atap. Aseng memandang api sambil tersenyum lebar. Suara api memakan kayu dan bambu terdengar seperti musik yang merdu di telinganya. Dia tidak membutuhkan lagi Chang Hian Hwesyo, bahkan harus membunuh Hwesyo itu karena Chang Hian Hwesyo itu agaknya yang akan mampu menandinginya, karena merupakan ancaman baginya. Omi Tohuk terdengar seruan dan tiba-tiba saja atap yang belum termakan api jebol dari bawah. Beraaak, itu buh Chang Hian Hwesyo menjebol atap itu dan melayang ke atas, lalu turun ke dekat aseng. Hwesyo itu memandang kepada aseng dengan matlah, terbelalak heran. Aseng, apa yang telah terjadi tanyanya? Aseng mendekati Hwesyo itu, seperti hendak melapor. Akan tetapi setelah tiba dekat, dia mementak, inilah yang terjadi dan tangan kirinya sudah meluncur dengan amat cepatnya ke arah dadat Chang Hian Hwesyo. Dia menyerang dengan Ityang Chi. Chang Hian Hwesyo terkejut, akan tetapi ketenangannya membuat dia masih sempat mengerahkan ilmu kekebalannya melindungi dada yang tertotok. Tuk jari terunjuk aseng bertemu dengan dada yang terasa seperti sebuah dinding baja, akan tetapi tetap saja totokan yang amat ampuh itu dapat menembus kekebalan dan akibatnya Chang Hian Hwesyo terjengkang. Hahaha, Chang Hian Hwesyo, mampuslah hengkau dan aseng lalu menyerang Hwesyo yang sudah terjengkang itu dengan totokanit Yang Chi lagi. Akan tetapi Chang Hian Hwesyo adalah seorang Hwesyo sakti yang sudah puluhan tahun melatih diri. Biarpun dari mulutnya mengalir darah segar menandakan bahwa dia telah terluka dalam, namun melihat serangan susulan itu, dia pun lalu mengerahkan sisa tenaganya, menyambut serangan aseng dengan ilmu Yip Yang Chi pula. Des dua tenaga yang amat kuat bertemu dan akibatnya aseng terjengkang. Ternyata dia masih kalah kuat dibandingkan ngungunya dan kenyataan In membuat aseng terkejut. Ledakan bentaknya dan dua orang tokoh bantok pang itu lalu membanting dua buah benda yang meledak dan menimbulkan asap tebal hitam. Chang Hian Hwesyo menahan napas dan melompat jauh ke belakang. Setelah asap tebal memudar, dia sudah tidak melihat tiga orang itu tadi. Dia melihat pondok yang sudah terbakar semua dan menghela napas panjang. Dia masih bingung akan sikap aseng yang menyerangnya dan untuk mengobati luka dalamnya, dia lalu duduk di atas batu dan menghimpun hawa murni. Tahulah dia bahwa Rit Yang Chi yang dipergunakan aseng menyerang dirinya sudah bercampur dengan ilmu yang sesat, yaitu hawa yang mengandung racun. Jendela kamar Han Lin diketuk perlahan dari luar. Han Lin merasa heran sekali dan agar tidak mengganggu suhaunya yang tidur di kamar sebelah, dia turun dari pembaringan, mendekati jendela dan bertanya dengan suara lirih, siapa di luar? Aku, Sute. Aku ingin bicara denganmu, mendengar suara aseng. Han Lin segera membuka daun jendela dan tampaklah wajah aseng di bawah sinar bulan purnama. Ah, engkau, Suheng. Ada keperluai apakah malam-malam begini engkau datang berkunjung Sute, pelajaranku telah selesai desuhu menyuruh aku turun gunung. Besok pagi-pagi sekali aku sudah harus meninggalkan puncak awan putih. Karena itu aku malam-malam berkunjung kepadamu karena aku ingin bercakap-cakap lebih dulu denganmu sebelum pergi. Kalau engkau tidak keberatan, aku ingin bermalam di sini bersamamu agar dapat bercakap-cakap sebelum aku pergi besok pagi-pagi. Han Lin tersenyum. Tentu saja boleh, Suheng. Silakan masuk, aseng melompat masuk ke dalam kamar itu dan mereka lalu duduk di atas kursi, berhadapan terhalang meja kecil. Wah, engkau sudah tamat belajar, Suheng. Kalau begitu mulai besok pagi engkau sudah akan bebas seperti seekor burung terbang di udara. Alangkah bebas dan senangnya aku tidak tahu apakah aku harus senang ataukah susah. Aku harus berpisah dari Suheng yang begitu baik kepadaku, dan berpisah dari engkau yang sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Aku belum tahu harus berbuat apa. Hidupku sebatang kera. Ah, mengapa khawatir, Suheng? Engkau masih muda dan kuat, engkau dapat mengerjakan apa saja dengan menggunakan kepandayanmu, menjadi piausu, pengawal barang kiriman, atau menjadi guru silat bayaran, atau masuk tentara. Hem, aku tidak menyukai itu semua. Mungkin aku akan merantau, Sute. Aku ingin sekali merantau jauh ke utara, ingin memasuki daerah Mongol. Siapa tahu aku akan bertemu dengan keluargamu. Kalau aku mengatakan bahwa aku kakak seperguruanmu, tentu mereka akan menyambutku dengan baik, tentu saja, Suheng. Paman kakeku, Kapokaikan, adalah seorang yang baik hati dan dapat menghargai orang gagah. Kalau kelak engkau sempat berjumpa dengan dia, sampaikan hormatku kepadanya, akan tetapi, agar mereka dapat percaya, aku harus mengetahui keadaanmu baik-baik, Sute. Aku telah mengetahui riwayatmu, akan tetapi engkau belum memberitahu siapa nama ibumu kepadaku. Kalau kakek itu bertanya, aku tidak dapat menjawabnya, katakanlah bahwa ibuku bernama Putri Caili. Hem, Putri Caili? Nama yang bagus sekali, Sute. Sekarang aku yakin mereka akan menerimaku dengan baik dan paman kakekmu akan memperaihiku. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam, kemudian mereka tidur di atas pembaringan Hon Lin Aseng memperhatikan dengan kerling matanya betapa Hon Lin mengambil suling kemala dari ikat pinggangnya dan menyusupkan ke bawah bantal. Tak lama kemudian keduanya sudah tidur nyenyak. Akan tetapi Aseng hanya pura-pura tidur. Dia sengaja bernafas panjang-panjang seperti seorang tidur nyenyak. Setelah yakin bahwa Hon Lin sudah tidur pulas, Aseng mulai menggerakkan tangan perlahan-lahan seperti tidak sengaja tangannya menyusup ke bawah bantal yang ditiduri Hon Lin. Tak lama kemudian, tangannya sudah ditarik kembali dan telah memegang suling pusaka kemala. Kemudian tangan kirinya bergerak, siap melancarkan serangan It Yang Chi, akan tetapi ditahannya. Dia ragu-ragu. Dia tahu bahwa Hon Lin lihai sekali, jauh lebih lihai daripada dua suhengnya, nelayan gu dan petani nelai. Belum tentu sekali serangga akan dapat membunuhnya. Pula, kalau sampai gagal dan terdengar oleh Bu Beng Lo Jin, akan berbahaya ekali. Suling pusaka kemala sudah berada di tangannya. Benda itu dikehendakinya. Benda sebagai tanda dan bukti bahwa pemegangnya adalah Putra Kaisar Chang Tung, seorang pangeran. Dan benda itu sudah berada di tangannya. Karena dia amat cerdik, dia tidak jadi menyerang Hon Lin, melainkan turun dari pembaringan dengan hati-hati sekali, kemudian keluar dari kamar itu melalui jendela sambil menyilipkan suling pusaka kemala diikat pinggangnya. Sebelum pergi dia menutupkan kembali daun jendela kamar itu, lalu meloncat dan berlari pergi, menghilang di bawah bayang-bayang pohon. Seperti biasa setiap fajar, keruyuk ayam hutan jantan membangunkan Hon Lin dari tidurnya. Begitu membuka mata, ia teringat akan aseng dan cepat menengok ke kiri. Kosong. Mimpikah dia semalam? Bukankah aseng tidur di sisinya? Dia bangkit dan seperti biasa pada setiap pagi, yang pertama kali dilakukannya adalah mengambil suling pusaka kemala yang ditaruh di bawah bantalnya. Dia menyusupkan tangannya ke bawah bantal, merabah-rabah dan menjadi heran, cepat dibukanya bantal itu, diangkatnya dan terbelalak dia memandang ke bawah bantal yang tidak ada apa-apanya. Suling pusaka kemala yang dia simpan di bawah bantal seperti biasa telah tiada. Kembali dia menengok ke arah bantal di sebelah yang ditiduri aseng semalam. Diangkatnya bantal itu akan tetapi tetap saja sulingnya tidak berada di situ. Dia melompat turun dan memeriksa seluruh pembaringan. Tidak ada suling. Dia lompat ke dekat jendela dan ternyata jendela itu dalam keadaan tidak terkunci atau terpalang. Jelas bukan mimpi. Semalam aseng memasuki kamarnya melalui jendela itu dan tidur di sebelahnya, karang aseng sudah tidak ada dan suling pusaka kemalanya juga tidak ada. Han Lin menjadi penasaran sekai dengan tergesa-gesa dipakainya sepatunya, lalu dibereskan pakaian dan rambutnya. Kemudian dia membuka jendela, melompat keluar dan lari dengan cepat meninggalkan puncak menuju ke puncak awan putih untuk mencari aseng. Dia tidak tahu bahwa ada yang membayangi. Orang itu bukan lain adalah Bu Beng Lo Jin yang merasa heran melihat tingkah muridnya yang tergesa-gesa pergi dari puncak di waktu sepagi itu. Karena ingin tahu, Bu Beng Lo Jin diam-diam membayangi tanpa diketahui oleh Han Lin karena dilakukannya dalam jarak yang cukup jauh. Karena hatinya ingin cepat bertemu dengan aseng yang membawa pergi suling pusaka kemalanya, Han Lin mempergunakan ilmu berlari cepat sehingga sebentar saja dia sudah tiba di puncak awan putih. Akan tetapi apa yang dilihatnya amat mengejutkan hatinya. Pondok itu telah runtuh dimakan api dan masih mengepulkan asap. Dan dia melihat Chang Hian Hwasyo duduk bersilah di atas batu besar. Tidak tampak aseng, nelayan gu atau petani lelai di situ. Lo Suhau, apa yang telah terjadi tanyanya dengan suara nyaring? Chang Hian Hwasyo membuka matanya. Han Lin, engkau kah ini? Bencana telah datang menimpa. Pin Cheng tidak tahu mengapa terjadi hal seperti ini. Nelayan gu dan petani lelai juga tidak tampak sejak semalam. Mari kita mencari mereka, Hwasyo tua itu telah berhasil mengusir hawa beracun akibat pukulan aseng dari tubuhnya dan dia lalu melompat turun. Diikuti oleh Han Lin, dia lalu cari dua orang murid dan pembantunya itu ke belakang pondok. Dan di sana, di atas petak rumput, mereka menemuki nelayan gu dan petani lelai sudah menjes di mayat. Tiraikasi Hwasyitekangzusi.com Omitohut Telah terjadi seperti apa yang Pin Cheng khawatirkan, Hwasyo itu mengeluh dengan nada suara berduka. Akan tetapi apa yang telah terjadi loh Suhu? Siapa yang telah membunuh kedua orang Suheng ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.